dateng mendatangi saya, debat saya, disalah-salahkan saya, ceramanya salah, engkau itu gini, kemudian, hei syekh, saya mau tanya ke ente, ya, terangkan kepada saya, apa makna hadisnya nabimu yang bunyinya, itaku firasatal mu'min, fa'innahu yanduru binurillah, terangkan kepada saya, saya enggak faham, kalau ente bisa faham, Masya Allah, katanya imam Jalil Bagdadi diterangkan, kata imam Jalil Bagdadi, itaku firasatal mu'min itu artinya apa, hei orang-orang, nabi bisa beri kepada kita, hati-hati dengan firasatnya orang mu'min yang benar-benar mu'min, karena orang yang benar-benar mu'min, imannya kuat, dia memandang sesuatu dengan cahaya Allah SWT, jadi mereka itu, ya, seperti kasyaf lah, feelingnya itu tepat, selalu tepat, apa makna hadis itu, wahai Junaid Al-Baghdadi, apa kata imam Jalil Bagdadi? Junaid Al-Baghdadi, dia enggak langsung jawab, beliau, fa'atrakat, fa'atrakoraksehu, beliau menundukkan kepala beliau, walabithasa'atan, dia mesti jenak, kemudian, mengangkat wajah kepala beliau, dan berkata kepada, apa, anak kecil tadi itu, anak muda tadi itu, hei, ini anak kecil, maknanya hadis tadi itu, ini sekarang masuk Islam, karena saya tahu, sekarang waktunya ini masuk Islam, langsung masuk Islam, itu orang Nasrani nya, nah itu, itu makna dari hadis, ita gufira satel mu'min, fa'inna huyan duru binturillah, saya tahu, sekarang waktunya kau masuk Islam, sekarang masuk Islam ini, terpukul ini orang Nasrani, sehingga masuk Islam, orang tersebut di tangan imam Junaid Al-Al-Baghdadi, Masya Allah, jadi beliau ini orang yang sangat istimewa, semoga kita mendapatkan barokat beliau, gurunya banyak, imam Ibrahim Al-Yamani, imam Hasan Al-Baghdadi, Abu Hamz Al-Baghdadi, Abu Ja'far Al-Gosob, sudah saya terangkan, imam Beshir Al-Hafi, imam Beshir Al-Hafi itu termasuk, kalau enggak salah, guru-guru beliau, teman beliau, imam murid dan teman beliau, imam Jariri, imam Shibli, murid beliau banyak sekali, imam Ibn Al-A'rabi, imam Ziyad, imam Ahmad Ar-Rudhabari, kemudian karangan-karangan beliau banyak sekali, dan beliau termasuk ulama yang sering menasihati umara, sebaik-baik presiden, calon presiden adalah calon presiden yang tidak enggan dan senang ketika dinasihati oleh para ulama. sebaik-baik umara yang tidak mendatangi ulama, sebaik sejelek-jeleknya ulama yang mendatangi umara, sejelek-jelek umara yang tidak mendatangi ulama, sebaik-baik ulama yang tidak mendatangi umara, seperti itu, nah, subhanallah, kisah beliau sangat banyak sekali, saya nukil sedikit, dari apa yang saya kumpulkan, dari manakibnya imam Junaid al-Baghdadi, pernah pada suatu hari, ketika beliau, hendak, meninggalkan dunia yang sangat fana ini, beliau didatangi oleh muridnya, didatangi oleh muridnya, meninggal pada tahun 297, sudah saya sebutkan tadi, imam murid beliau, Abu Muhammad al-Jariri, itu bercerita, saya ada di sebelah kepala guru saya, imam Junaid al-Baghdadi, ketika beliau hendak wafat, dan beliau tidak pisah, dengan yang namanya tasbeh, dikir sama Allah subhanahu wa ta'ala, dikir, dikir, dikir sama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ditanya sama muridnya, ya syekhi, kuruku imam Junaid al-Baghdadi, urfuk bin afsik, pelan-pelan, santai saja, tenang, jangan engkau bergebu-gebu, untuk selalu dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau capek, kau sudah tua, apa kata Imam Junaid al-Baghdadi, sesuatu yang paling, tidak ada, sesuatu yang sangat, saya butuhkan, di waktu, di kondisi seperti ini, kecuali adalah, dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang sangat saya butuhkan, di waktu yang sangat genting ini, adalah dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sekarang ini, rapotku akan ditutup, sehingga, saya ingin menutup rapotku, dengan banyak dikir kepada Allah, siapa orang yang selalu ingat kepada Allah, di masa sehatnya, oleh Allah bakal dipermudah, orang tersebut, untuk mengingatnya kelak, ketika dia, dan meninggal dunia, tapi kalau orang lupa selalu sama Allah, ketika dia hidup sehat, tapi nanti, takutkan nanti, diwasa wabatnya, dia lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga, ayo, semangat, selalu dikir sama Allah, jangan pernah lupa sama Allah, kalau kita ingin, tidak dilupakan oleh Allah, nanti orang-orang kafir, di hari kiamat, dibangkitkan sama Allah, dalam keadaan buta, tidak bisa melihat, mereka marah sama Allah, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan saya, dalam keadaan buta, pada saat saya mati, dalam keadaan bisa melihat, saya dulu hidup di dunia, bisa melihat, tapi sekarang kenapa engkau buta, apa kata Allah, di Al-Quran, dulu engkau ketika hidup lupa, dengan ayat-ayat saya, gak mau membaca Al-Quran, gak mau hadir majlis taklim, nasih hati marah, enggak, sombong engkau, gak mau membaca Al-Quran, gak mau dengerkan ilmu, frigi, tawahid, hadis, tasawuf, engkau engkau, kau lupakan itu ilmu-ilmu, sekarang ya saya lupakan, kalau engkau, dulu melihat, Allah gak lupa, tapi Allah mengkelabui orang tersebut, jawabnya seakan-akan, lu lupa, Allah tahu, kalau dia dulu melihat, Allah juga tahu, dulu dia juga lupa, terhadap, perintah-perintah Allah, subhanahu wa ta'ala, ini rapatku, sekarang mau ditutup, sehingga saya tutup dengan, mikir kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, teman beliau, namanya, Imam Abu Bakar, beliau bercerita, saya ketika Imam Abu al-Baghdadi, mau meninggal, itu, kumpul sama teman-teman saya, ya, saya lihat, Imam Abu al-Baghdadi, sholat, sakit parah, sholatnya dalam keadaan duduk, dan beliau setelah sholat itu, tidak, terlentang, tidak berbaring di kasurnya, tapi, dikir kepada Allah, dalam keadaan, orang tashahud, ketika sholat, gak duduk silah, seperti kita, gak terberbaring, tapi duduk seperti, ketika kita, tashahud, ya, padahal keadaannya itu berat, keadaannya itu berat, tapi dipaksa sama dia, kemudian capek dia, kata Imam Abu Bakar At-Tar, dibentangkan itu, kedua kaki beliau, saya lihat, ternyata kakinya sudah pengkak, karena banyak, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dilihat sama salah satu murid, yang ngomong muridnya, ya abal Qasim, hei bapaknya Qasim, kunyah beliau adalah, abul, abul Qasim, hei bapaknya Qasim, ya abul Qasim, apa ini, kau lagi kuning itu apa, engkau sakit, jangan kau paksa ibadah dirimu, sihanilah dirimu, apa kata yang menjawab, tadi, hadihi ni'am, Allahu akbar, ini ni'mat Allah, ini ni'mat ini, ini musib yang kau anggap musibah, ni'mat, di sisiku, yang engkau anggap sakit, itu kesehatanku, ini ni'mat dari Allah, Allahu akbar, kata beliau, ketika sudah selesai, ketika sudah selesai semuanya, dikatakan sama imam, murid beliau yang pertama tadi, ceritanya, Imam Jariri, hei ya sheikh, antum berbaring, capek antum, apa kata beliau, ya abang muhammad, hei abu muhammad, murid saya abu muhammad, ini sekarang waktu, saya dikasih pahala, sama Allah subhanahu wa ta'ala, ini waktu sekarang, bakal saya dituntut, sama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau, memperbanyak kalimat, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kata yang menceritakan, saya selalu melihat, beliau mengatakan, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai beliau meninggal dunia, subhanallah, ada imam namanya, Ibnu Atta, Ibnu Atta, saya bercerita, saya masuk, ke kamarnya, Imam Juna al-Baghdadi, dan beliau dalam keadaan, sakratul maut, kemudian saya, ulu salam kepadanya, Assalamualaikum, Ya Juna al-Baghdadi, akan tetapi, saya enggak dijawab salamnya, kemudian dijawab, setelah beberapa saat, jadi, Imam Juna al-Baghdadi, dengar salamnya, tapi enggak langsung dijawab, kan hukumnya, membahas salam kan, wajib, fardu, kifaya, ada orang ceramah, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, kalau semuanya enggak dijawab, maka semuanya dosa, semuanya dosa, karena itu hukumnya, fardu, kifaya, jika ada yang, tadi saya salam, enggak ada yang menjawab, kalian tuh, sohkak, Assalamualaikum, kalau semuanya menjawab, semuanya dapat tahap, kalau yang menjawab cuma satu, semuanya tidak mendapatkan dosa, karena, sudah ada yang menjawab, walaupun satu, satu orang, jadi, ada fardu a'in, ada fardu, kifaya, fardu a'in harus dilakukan, sama-sama setiap individu seseorang, tapi kalau fardu kifaya, cukup satu yang melakukan, yang lain tidak dituntut dosa, apa katanya Yudhul Bagdadi, enggak dijawab, dosa Yudhul Bagdadi, enggak dijawab, setelah beberapa saya dijawab, apa kata beliau, oh Durni, maafkan saya, wahi, wahi Ibn Atta, saya enggak bales, salam Anda, karena tadi saya masih, saya masih membaca, enggak lama, adab Qiblat, innalillahi wa inna ilahi, jadi, mau meninggal, mau meninggal, tetap semangat, untuk memberi hak, ingat orang lain, kita, gimana nanti meninggal, hutang kita masih banyak, kreditan masih banyak, adab Qiblat, semoga, dan suke kabih, suke atini, terus kemudian, suke duwi, amin ya rabbal, amin, kemudian meninggal dunia beliau, dimandiin sama, murid beliau, tercinta beliau, Mabu Muhammad Al Jariri, dikasih, disolati sama anaknya beliau, Khosin, kemudian dikubur, di Suniziyah, desa namanya Suniziyah, yang berada di Bagdad, dikuburannya, Imam Aruf Al-Qarfi, yang sudah saya bahas, dua bulan yang lalu, di Bagdad, di samping, kuburan, paman beliau, guru beliau, yang salatin orang, banyak ribu-ribuan, mautul alim, mautul alam, meninggalnya orang alim, itu adalah meninggalnya, alam dunia semua, mautul alim, mautul alam, satu orang meninggal, alim tapi, seakan-akan yang sedih, yang meninggal itu, banyak orang, satu orang alim, tapi jasanya banyak, selalu ngasih ilmu, baik, termawan, manfaat untuk siapapun, maka, seakan-akan yang meninggal itu, dunia, alam semuanya meninggal, ini, yang sedih banyak, sehingga yang salati banyak, kata guru saya, guru kita, Hai Umar bin Hafid, kalau engkau ingin, disolati orang banyak, di wafatmu, salatlah bersama orang banyak, di kehidupannya, maksudnya sembahyang, ini, paham pokoknya, tapi dilakonnya apakah, enggak, insya, kau ingin, disolati orang banyak, setelah meninggalmu, salat, di tempat, di tempat yang banyak orang, yaitu masjid, dan secara berjamaah, kemudian, kalau kita ingin, yang banyak yang menolati, ketika meninggal nanti, jangan sampai ada, jenazah, enggak kita, salatin, ketika kita ada waktu, salatin jenazah, hadir, takziah hadir, hatta, walaupun cuma, salatin saja, kemudian kerja, hadir, walaupun enggak bisa ikut ke pemakaman, hadir, salat, cuma berapa menit, satu menit mungkin, salat jenazah, enggak pakai ruku, enggak pakai sujud, enggak bisa, enggak bisa, enggak ada orang meninggal, telinga kita dengar, ada orang meninggal, salat, di rumah henti, salatin, salat, salat ho'ib, dua cara salat jenazah, salat hadir, depan kita, mayatnya, salat ho'ib, salat ho'ib, serah-serah, contoh, saya kasih contoh ya, siapa yang baru-baru ini meninggal, itu, Habib Muhammad Fati'ak, ya, yang bekas itu orang alim, Muhammad Fati'ak itu meninggal, ini, enggak salat ho'ib, ini enggak kebekasi, ya apa enggak, juga mungkin, lupa salat ho'ib, ini habis begini, aku yang terima jenis, salat ho'ib, untuk beliau, enggak apa-apa, ya, jadi salat ho'ib itu, tidak terbatas, tidak terbatas, los, perserah, yang penting, ketika dia meninggal, engkau termasuk, orang yang sah, salatnya, pertanyaannya sekarang, apakah sah, kita mensolati, ho'ib, eh, Haji Hashim As'ari, salat ho'ib, enggak sah, apa, itu belum balik, atau itu belum lah, lahir, apa-apa, atau kiai yang meninggal, ketika kita masih umur 2 tahun, itu sudah di dunia, tapi umur kita masih 2 tahun, atau 5 tahun, itu sekarang, oh, itu ilmu banyak, terkena ikhmu amat, ilmu jid al-kausar, saya mau sholati, kiai-kiai yang, kecil, sudah meninggal, enggak sah, karena itu pada waktu itu, tidak, diwajibkan sholat, karena belum balik, sholat ini enggak sah, tapi kalau ketika meninggal, kita sah sholat, sholat, ho'ib, ayo, sholat ho'ib, yang kita kenal, yang kita ketahui, walaupun kita enggak hadir sholatnya, kita sholat ho'ib di rumah, itu kita dapat pahala, nah itu, siapa yang kepikin, disolati banyak sama orang, hendaknya dia, mensolati orang banyak, walaupun sholat ho'ib, nah, nah, kemudian, kuburannya besar, ada tabutnya, ada, ada gubahnya, kemudian diperbarui, direnovasi, itu kuburan beliau, sama Raja, namanya Raja Ghazi, di tahun 1940, di Masehi, berapa tahun yang lalu, eh, berapa tahun yang lalu, 23, berapa, 83 tahun yang lalu ya, 2023 dikurangi 1980, berapa, 83 tahun yang lalu, direnovasi, buah Agus sampai sekarang, nah, di sebelahnya kuburan, ada jamek, ada masjid jamek, yang dibangun oleh Imam Junid al, Al-Baghdadi, masjid beliau, bangun masjid, naam, di Irak, 2.500 meter masjidnya, bahwasar sekali, Allah wa'alam, sekarang kita mempelajari, kalam-kalam mutiara beliau, apa saja kalam-kalam beliau, sering kita dengarkan di majlis taklim, sering kita dengarkan di majlis taklim, pernah ditanya beliau, ya Sheikh, siapa sih, orang Arif Bila itu siapa sih, wali yang Arif Bila itu, siapa sih, kata beliau, mana toko ansirik, wah wah sakit, wah anta sakit, sakit loro, sakit meneng, sakit, itu bahwasan Indonesia, ini apa, diam, bahwasan Indonesia, ya sakit, sakatayuskutu, sukutan, artinya adalah, diam, siapa orang Arif Bila itu, orang Arif Bila itu adalah, yang, menceritakan, mengetahui, apa yang engkau rahasiakan di hatimu, dan engkau diam, nah itu Arif Bila itu, tapi bukan Arif, syaitan, kalau Arif syaitan, ya, kalau Arif syaitan, dekat sama syaitan, tahu, apa yang dirahasiakan, tapi, dari, dukun, ya, dukun di, dikasih tahu syaitan, dikasih tahu jin, kufur, kepada Allah SWT, tahu, tapi dari, jin, tahu, tapi dari syaitan, tahu, dikasyafin, gini, 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 itu, alif syaitan, kalau dia keluar dari syariatnya Islam, nah, kata Imam Jaya al-Baghdadi, ini beliau, saya itu to'ifah, lusunah jamaah, kata beliau, saya tidak mengambil ilmu tasawuf, dengan banyak ngomong, banyak jijris, banyak cerita, banyak dongeng, saya selalu lapar, hujahada, saya tinggalkan dunia, di hati saya yang tidak ada dunia, wakot ilma'lufat, budaya, adat, sesuatu yang dicintai sama namstu kita, saya potos semuanya, sehingga saya mendapatkan ilmu tasawuf, gitu, subhanallah, berkata beliau, sering kita dengar kelima jenis taklim, aturukullah hamas dudah, ilaman iktafa'atra rasulillah, semua jalan untuk, sampai kepada Allah, buntu semuanya, tidak ada jalan untuk engkau ingin sampai kepada Allah, mendapatkan rita Allah, rahmat Allah, anugerah Allah, surga Allah, tidak ada jalan, kecuali satu saja, yang paling luas, itu adalah jalan, ketika kita mengikuti sunnahnya Rasulullah, maka siapa orang yang, mengklaim dirinya, menyatakan dirinya dekat sama Allah, cinta sama Allah, tapi jauh dari Rasulullah, maka dia adalah orang yang paling jauh dari Allah, dia ngomong dekat sama Allah, tapi gak mengikuti sunnahnya Nabi, ngelanggar perintahnya Nabi, Nabi suruh gini, dia gak ngelakuin, bahkan ngelanggar, maksiat, nakal, ini, itu, tapi dia ngomong, dia dekat sama Allah, mengikuti kitab, Al-Quran, tapi Nabi diolok-olok, suhabatnya Nabi dibenci, keturuhnya Nabi dibunuh, dicacimaki, dan lain sebagainya, maka dia adalah, orang yang buntu, yang gak bakal masuk surga, selama dia, hanya taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, orang yang taat sama Allah, pasti taat sama Rasulullah, siapa orang yang taat sama Rasul, pasti dia taat sama Allah, dua sesuatu ini, tidak bisa dibisahkan, semua pintu menuju Allah, tertutup, kecuali orang yang ikuti, jalannya Rasul, salallahu alaih, walauh, alaih, sallallahu alaih, sallallahu alaih, kemudian dikatakan, dikatakan, siapa orang yang gak, menghafalkan Quran, gak belajar Al-Quran, dan tidak nyantri, mempelajari ilmu, maka dia tidak pantas, untuk dijadikan panutan, karena ilmu kita, maksudnya, toriku ahlu sunnah wal jamaah, itu terikat, dengan Al-Quran dan sunnah, ditambah, dengan ijma' dan kias, empat ini, kita harus cari, guru yang mempunyai, empat fondasi, dalam agamanya, Quran, bagus, hadisnya, bagus, gak keluar dari hadis, bener hadisnya, gak ngarang-ngarang hadis, gak memilih hadis do'if, gak dalam ilmu, fikih, ataupun akidah, ijma' ulama, gak keluar dari, jalannya ulama, empat madhahatan, dan sebagainya, kias, bukan kiasnya setan, tapi kiasnya ulama, ini empat ini, siapa orang yang ikuti empat ini, maka, ini itu orang panukan, nah, kemudian, dikatakan oleh beliau, dikatakan oleh beliau, beliau itu, sebelum meninggal, tadi sudah saya ceritakan, selalu membaca Al-Quran, rutinitas beliau, sampai hatam Al-Quran, ketika mau meninggal, kemudian langsung baca, bakoroh, jadi kalau kita menghatapkan Al-Quran, jangan surat An-Nas, baca doa, selesai, jangan, jangan tutup Al-Quran, langsung baca Al-Fatihah, seperti di NUN, habis hataman Al-Quran, kemis lagi, biasa nih, pada Jumat lagi, itu langsung kita baca, Al-Fatihah, kemudian pertama, surat Al-Baqoro, ya kan, itu sunnah, itu aturan, jadi, fa'idah barokta, fansop, setelah kau selesai ibadah, masuk ke ibadah lain, sehingga, ulama-ulama kita, mengatakan, setelah kau hatam Al-Quran, langsung disambung, di awal Quran, sehingga, engkau selalu dalam, ibadah kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, beliau baca, Al-Baqoro, sampai, ayat 70, baru beliau, meninggal dunia, nah, kata beliau, al-ghaflah, al-ghaflah tu'anillah, asyad bin dukholin, narlupa lalai, dari Allah itu, lebih parah, daripada orang, masuk neraka, bayangkan, makomnya beliau, mending saya masuk neraka, kebimbang saya lupa, dari Allah, mending saya, masuk neraka, ketimbang saya, lupa sedetik saja, sama Allah, subhanahu wa ta'ala, jadi, lebih parah mana, ghaflah, apa masuk neraka, menurut beliau, ghaflah, lebih parah, orang kalau sudah lupa sama Allah, rentan untuk, melanggar perintah Allah, sehingga dia masuk neraka, sehingga, saya tidak mau lupa sama Allah, subhanahu wa ta'ala, kata beliau, waktu itu, kalau sudah hilang, tidak bisa interaih lagi, maka manfaatkan waktu, sebaik-baiknya, tidak ada sesuatu yang, paling mahal, melebihi, mahalnya, waktu, satu detik, yang sudah lewat, apakah bisa kita ulangi, tidak bisa, tidak bisa kita ulangi, jadi, sangat mahal, dengan waktu, kita bisa mendapatkan, uang, dengan waktu, kita bisa mendapatkan, dengan waktu, kita bisa mendapatkan, apapun yang kita inginkan, kalau tidak punya waktu, ya, mau mendapatkan apa, makanya, Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, ketika, malam Ramadan, itu, anaknya digumpulkan semuanya, hei anak-anakku, besok Ramadan, apa ibadah baru, aktivitas baru, yang kau, bakal perbuat di Ramadan, anaknya ngomong, ini, 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 macam-macam, yang baru, yang tidak dilakukan di luar Ramadan, di Ramadan baru dilakukan, Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, nangis, nangis, cerit beliau, berkata sama anak-anaknya, man indah wakti ini, siapa dari kalian, yang masih mempunyai waktu, sisa waktu, sehingga, ngasih waktunya kepada saya, karena saya, karena saya tidak punya waktu ruang, waktu yang kosong, untuk menambah ibadah, maksudnya apa, 24 jam, sudah dipenuhi dengan, aktivitas ibadah, sehingga, tidak bisa menambah waktu, karena memang, tidak ada waktu kok, kosong, eh, siapa yang mau, ngasih waktunya, umurnya kepada saya, bisa apa tidak, tidak bisa, itu maksudnya, ngasih motivasi, kepada anak-anaknya, agar, tidak menyamakan bulan Allah, dengan bulan-bulan yang, baik, bisa dipahami apa, enggak, enggak bisa, semoga bisa diamalkan, waktu itu sangat penting, waktu itu sangat penting, dikatakan, oleh salah seorang syair, wal waktu anfasu ma'unida dihiftihi, wa'arahu ashala ma'alaika yadi'u, dan waktu itu adalah, sesuatu yang sangat, harus engkau perhatikan, menjaganya, karena, dia adalah, sesuatu yang sangat, gampang hilangnya, sesuatu yang harus kita jaga, itu waktu kita, waktu kita kita pakai, untuk apa, sesuatu yang, mendekatkan diri kepada Allah, atau menjawabkan diri kepada Allah, sesuatu yang penting, atau enggak penting, itu harus dijawab, itu PR, kemudian, dikatakan, oleh beliau, banyak ya, perkataannya, saya singkat ya, kalau dibaca semua, enggak berhenti-berhenti, kemudian, dikatakan beliau, yang sering kita dengarkan, man fatah ala nafsihi, bab niya hasanah wahidah, fatah Allah alaihi sab'ina baban, min babi taufiq, wa aksuhu bi aksih, siapa orang yang membuka, satu, niat, baik di hatinya, niat baik, untuk melakukan sesuatu, ada di hatinya, maka Allah bakal membukakan, tujuh pintu taufiq, untuk dia, sesuatu yang paling mahal, itu ketika kita, mendapatkan taufiq, apa taufiq, apa taufiq, bukan taufiq hidayat, yang kita dapat minta, taufiq itu adalah, kholku, kudrati to'ah, lil'abid, ketika Allah, menciptakan, kemampuan, untuk kita, sehingga kita bisa taat, kepadanya, hadirnya kita di majelis, ta'lim namanya, minum, minum, baca bismillahirrahmanirrahim, taufiq, cinta sama orang soleh, taufiq, dipakai serban, taufiq, dipakai imamah, taufiq, dipisah gosidah, taufiq, ini, ikatikah di masjid, sekarang ini, taufiq, keluarga masjid, kaki kiri, taufiq, nanti, berkembang lembut sama, orang tua, taufiq, dike sama Allah, taufiq, semua ketaatan yang kita lakukan, itu adalah, taufiq, seseorang yang gak bakal masuk surga, kecuali kalau punya, taufiq, gimana gudanya taufiq, Allah subhanahu, minta sama Allah, ya rabi kamawafakta ahlil khair, lil khair, wa'anaum aleh, wa'ufikna lil khair, wa'ina alih, ya Allah, kita taufiq, itu mesti kudu'a guru-guru kita, itu mesti kalau, kita mau, minta arahan, atau, mau melakukan sesuatu, mesti doanya itu, Allah ya wafiq, semoga Allah memberi taufiq, memudahkan maksudnya, semoga lancar, Allah bit taufiq, itu doanya, siapa orang yang mempunyai niat baik, satu saja, sama Allah bakal diberitahu, 70, kemudahan, sehingga dia, jadi orang baik, sebaliknya, siapa orang yang mempunyai niat, jelek, satu saja, sama Allah, ditutup itu, kemudahan, 70, pintu, maka, berbanyak niat yang baik, agar kita mendapatkan taufiq, yang banyak dari Allah subhanahu, wa ta'ala, itu, sedikit dari apa yang, bisa kita pahami, dari kehidupan, Imam Junid al-Baghdadi, ini sering juga kita dengarkan, al-hikaya tujun dan menjunudillah, ceritanya orang soleh itu adalah, bahaya tentaranya Allah, membuat orang itu semangat, dalam peribadah, yukwa biha gulubul muridin, bisa kuat, sanubari batinnya, orang pecinta ilmu, orang yang ingin mengkaperi itu Allah, dengan ceritanya orang soleh, dengan mengkaji, ceritanya orang soleh, itu semangat, biasa nambah, ngeces iman, cinta itu bisa nambah, semangat ibadah itu, nambah dengan kita, mendengarkan cerita, ditanya sama muridnya, ya sheikh, ya Imam Junid, apakah ada dalilnya di Al-Quran, ada, apakah kata beliau, wa kullan akusu alaika min amba'ir rusuli, manusia bitubihi fu'adak, Allah sebentar berfirman kepada Rasulullah SAW, dan setiap, kisah-kisahnya orang, Nabi sebelummu, wahai Muhammad, saya ceritakan kepada engkau, manusia bitubihi fu'adak, agar hatimu mantap, agar hatimu kuat, sekarang kalau kita lihat di Al-Quran, menceritakan Nabi siapa, banyak sekali, Nabi Adam, Nabi Nuh, Surat Nuh, Nabi Yusuf, Surat Yunus, Surat Ibrahim, Surat Uda, ya apa enggak, Surat, apa lagi, Surat Muhammad, saya salah, surat, baca kisahnya Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Yahya, Zakaria, Dawud, Sulaiman, apa lagi, banyak ya, 25 Nabi, itu semuanya, diceritakan sama Rasulullah, di Al-Quran, itu manfaatnya apa, akan memantapkan hatinya Nabi, eh Muhammad, belakang, sebelum engkau itu, banyak Nabi-Nabi loh, mereka sabar loh, mereka itu di uji sama, kaumnya loh, cek kuat, biar kuat, walaupun Nabi, walaupun enggak dikasih cerita itu, Nabi paling kuatnya Nabi itu, Rasulullah, tapi lebih kuat, itu dimantapkan dengan cerita, kita lemah, dikasih cerita orang Soleh, belajar ini, hadir masjid taklip, singkat hadir di rumah YouTube, singkatnya di subscribe, subscribe, komen, di like, itu bisa menguatkan, semangat mental kita, ibadah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nah, kemudian, Allah wa'alam, semoga ilmu kita manfaat, semoga kita diberi cinta, kepada orang-orang Soleh, setelah kita mempelajari, kisahnya Imam Yunat al-Baghdadi, besok, besok kita belajar, mengkaji, seorang ulama, yang, yang namanya, Imam Beshir al-Habi, Imam Beshir al-Habi, semoga panjang umur, sehat, terafiat, bisa berkumpul, di, Senin kedua, yang akan datang, dalam keadaan, lancar, dan mudah, semoga ilmu yang manfaat, Rabbi, fangfa'an Nabi Barakatihim, wa'adzinalahusna bihormatihim, wa'amidna fi tarifatihim, wa mu'afadihim, na'l-bidani, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati